Oke guys, jadi segini Hai guys, back again with me, Vindisa Vela So, di video kali ini, aku bakal ngajarin ke kalian Cara aku nyatok rambut aku Nah, kalo misalkan kalian penasaran, keep on watching Jadi aku emang baru banget keramas Dan ini adalah rambut aku sebelum dicatok Tadah Pertama, sebelum aku dicatok rambut aku Aku bakal pake trismi yang ini Supaya rambut aku gak mudah patah Dan gak mudah bercabang Gara-gara terlalu panas kena catokan Sekarang bakal aku diemin dulu beberapa saat Catokan yang aku pake, ini mereknya Nikata Professional Ini aku belinya di pasar baru, harganya Rp. 400.000 Karena seperti yang kalian liat, rambut aku ini super-upertebol banget Lihat tuh Dan agak ngembang Jadi, aku bakal setting catokannya Di suhu 180-200 Kayaknya aku hari ini pengen pake 200 aja Jadi kalo misalkan aku pake suhu yang lebih tinggi Nanti rambut aku tuh kan yang tadi ngembang Jadi kayak keliatan lebih tipis gitu Dan kalo misalkan aku pake yang lebih tinggi Biasanya rambut aku bisa jadi lebih awet Sebelumnya, aku bakal ngisir dulu Setelah itu, bakal aku bagi beberapa bagian Pertama, bagian yang paling dolar dulu Terus, sisanya bakal aku pisahin dulu Jadi aku bakal iket aja Nah, ini sisa-sisanya yang bakal kita catok pertama Aku bakal catok dari depan Caranya gampang banget Tinggal Ditarik dulu Baru Aku paling suka kalo catoknya tuh masuk Jadi di Bengkok yang dikit Dan lakukan berkali-kali Sampai Udah ngerasa puas Nah, kayak gini Kayaknya lebih baik aku ganti baju deh Jadi biar keliatan hasil catokannya Soalnya baju aku hitam Dan lontaku hitam Wait Nah, oke aku udah ganti baju Ini dia hasil catokan yang pertama Dan kita bakalan lanjut ke yang kedua Oke, yang kedua udah Sekarang aku bakalan lanjut yang ketiga Dan langsung ke semuanya Nah, jadi liar rambut rambut udah selesai Udah aku catok semua Ini hasilnya Kemudian Aku bakal bagi rambut aku lagi Buat aku catok di bagian selanjutnya Terus bakal aku mulai catok lagi Sama stepnya kayak tadi Layar kedua udah selesai aku catok Sekarang kita bakal lanjut ke layer ketiga Nah, layer yang ketiga udah selesai semua aku catok Sekarang kita bakal lanjut ke layer berikutnya Nah, untuk layer yang keempat ini Aku bakal pisahin yang bagian poninya aja Dan bakal langsung aku catok sisanya Layer keempat aku udah selesai Layer keempat aku udah selesai Sekarang aku bakal lanjutin ke bagian poninya Bagian poninya bakal aku bagi jadi dua Kanan sama kiri Sekarang aku fokus ke yang sebelah kanan dulu Sekarang lanjut ke yang sebelah kiri Oke, aku udah selesai dan ini dia hasilnya Oke guys, jadi segitu dulu video kali ini Semoga bisa bermanfaat buat kalian And see you in the next video, bye!